Intro Halo sahabat tani Jumpa lagi dengan saya Hussein alias Uce Nah sahabat-sahabat kali ini Kita akan melakukan penanaman pisang Pisang bagaimana cara menanam pisang Di musim kebaro Agar bisa tumbuh subur, sehat Dan nanti pada saat berbuah Pohonnya besar Tandannya panjang Dan buahnya juga besar Makanya sahabat-sahabat teman-teman Saya justru menanam pisang Lebih suka di musim kemaro daripada musim penghujan Terutama untuk skala besir Sekala rumahan Kira-kira ya 5-11an pohon Lebih nanam di musim kemaro Kecuali kalau kita nanam dalam kapasitas yang besar 1 hektare, 2 hektare Lebih bagus memang di musim penghujan Nah kalau saya sering saya lakukan di musim kemaro Kenapa di musim kemaro Begitu kita tanam Pohonnya sudah tumbuh sehat Subur Anakannya sudah mulai keluar Tingginya setengah meter Satu meter sampai satu setengah meter Anaknya Nah begitu masuk musim penghujan Karena digujur oleh hujan Ya Dengan racikan khusus air hujan Maka induk yang kita tanam jadi sehat Anak yang Anaknya yang keluar pun juga menjadi sehat Nah sebelum ditinggal musim penghujan Bulan 4 Atau bulan May Itu dia sudah berbuah Sudah bisa dipastikan Tandannya pasti panjang Buahnya pasti besar Dan juga bersih Nah itulah alasannya kenapa saya selalu menanam Dan suka menanam Misalnya itu di musim penghujan Nah disamping itu juga kita harus memperkirakan Umurnya bibitnya ini kita tanam umurnya berapa Nah pokoknya dia 6 bulan Jadi kita sudah menanam sebelum Ini Jadi kita perkiraan kira-kira bulan April itu Entah awal April, pertengahan atau akhir April Itu kita pastikan dia sudah berbuah Sebenarnya Sebelum musim penghujan Dia sudah berbuah Dan buahnya sehat Nah kalau kita tanam di musim penghujan Begitu dia sudah tumbuh Cuma kita tidak capek Tidak nyiram Begitu dia tumbuh Anaknya sudah mulai keluar Ditinggal musim penghujan Maka sumber akhirnya akan kurang Sehingga hidup Semberanah Nah teman-teman Seperti dengan tema kita hari ini Kita bagaimana cara menanam Pohon pisang Pohon pisang di musim kemarau Agar tubuh lehat Subur Buahnya lebat Nah bahan-bahan yang kita butuhkan Ini Yang pertama ini cangkul Yang kedua Ini pisang Barangan Saya lagi ngejar ini Satu minggu Terakhir ini Untuk menanam pisang barangan Teman-teman Kenyasihan kita pilih bibitnya Kemudian Cerami Kemudian Ini Pelepah daun kelapa Ini untuk naungan Kemudian nanti ini kita pakai untuk ngikatnya Kemudian ini talinya Talinya ini Kalau disini namanya polas teman-teman Tapi bisa dibuat dari bambu khusus Dibuat tali Bisa pakai apa saja Yang penting ini Kita ikat Sementara ini Dan Ini Semakin naungan Nah Yuk Terima kasih Berapa ini harus diberi naungan Pada saat dia tumbuh Pada saat kita tanam Kita kasih naungan ini nanti Kita tutup begini Jadi agar tidak terkena matahari langsung Sehingga Untuk menghindari penguapan yang lebih tinggi Kemudian jeraminya Akan kita tutup lubangnya dengan jerami Sehingga kita tidak harus Perlu Apa namanya Menyiram setiap hari Setu hari dua hari sekali Dengan setiap minggu Bahkan bisa kita siram Setiap minggu sekali Bahkan 10 hari sekali kita siram Tidak masalah Mungkin yalah oleh saya Untuk melakukan Peranggaman Yuk kita mulai saja teman-teman Oh iya Selainnya ini belum Ini Ada ember ini teman-teman Ini Ini pes di sida Air 5 liter Ini akan kita taruh ini Bahannya Kemudian ini Isi air Air tawar Air jernih Yang kita pakai untuk Menyiram nanti tanamannya Yuk Isi caranya Nah Proses pertama Pada saat kita Menanam Setelah tadi kita ambil Anaknya kita bersihkan Kemudian kita biarkan 5 hari Kemudian kita rendam Kita akan rendam Kita bersihkan Agar nanti bakteri-bakteri Bawaan dari Ini Dari 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 induknya Nanti bisa mati Dan tanam langsung Tidak masalah Cuma Alangkah lebih baik Kita harus bisa memastikan Agar semua Memakai Bakteri-bakteri yang tidak Terus yang ada Bisa mati Termasuk kalau ada Terus yang tidak ada Di dalam tanah Di dalam tanah Tadi lupangnya Sudah kita tadi Buang waktu 1 minggu Nah ini Bakteri-bakteri yang mati Menang Matahari Masih Tapi bisa Menjamin Memastikan Bahwa mati Pisang yang kita tanam Sekali tanam Langsung Sukses Anti gagal Anti galau Kalau bakal jadi galau Teman-teman Biar tidak galau Sampai gagal Biar tidak gagal Harus Menanamnya Secara baik Dan benar Begini Cara saya Untuk melakukan Proses penanaman Kita mulai saja Ini bahan yang kita Butukan Pertama-tama Ini Jadi merek 7 ini Kita akan campurkan Kita campurkan Di dalam air Yang misalnya 5 liter Terima kasih kita aduk setelah saya ingin tidak masuk kurang lebih dia teman-teman bisa memakai biasanya sih ada antrakol bisa juga wistisida wistisida yang lainnya bisa merubakkan yang ada kaku 堵 bakteri yang ada jadi saya bagaimana untuk bisa dilakukan setelah kita lakukan perhentangan seperti ini kita angkat setelah kita angkat ini kita biarkan sampai mengering kita biarkan sampai mengering nah begini ini sudah mengering ini sudah mengering karena di dalam ini kan ada organik ada bakteri-bakteri sehingga kalau kita dari basah ini juga apa namanya bakteri yang ada ini untuk perencampan bukit bisa juga menggunakan sedang nabati oke teman-teman langsung saja kita lakukan perencampan agak saja ini sudah 10 menit kita sebentar ini sudah mering biar durasinya tidak panjang langsung saja kita tanam ini yang pertama ini kita gali dulu sedikit tanahnya kita masukin tanah yang kita buruk tanah yang kita buruk ini sudah selanjutnya 10 hari enak dengan matahari jadi langsung kita tanam jadi langsung kita tanam dan juga kita menganamnya secara tidak lurus teman-teman dengan seperti miring lurus ya itu baru ini kita masukkan kita tutup dengan tanah terima kasih Terima kasih. 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 Assalamualaikum.